Intro Kiyos Lapa yang berada di Jalan Haji Raja Ali Puakang Tanjung Balai Karimun berderet menyediakan barang seken yang masih layak digunakan. Para pedagang mengeluh dan terpaksa masih dapat bertahan karena tidak ada pilihan lain, yaitu selain berjualan barang bekas. Salah satu pedagang bernama Rambo yang sudah 20 tahun berjualan barang pakaian bekas mengeluh dan terpaksa tetap masih berjualan karena tidak ada keahlian dan skill selain berjualan. Ini kan ekonomi raya dan cepuru betul nih. Saya jualan, aku bilang, saya jualan. Ini masanya masa pembunuhan rasanya. Selama ini masa penyengkaran aja, sekarang pembunuhannya yang timbul. Untuk Kiyos sendiri apa? Nyewa atau gimana? Ini saya adangkan sewa Kiyos aja nih, sama di rusda, tak terbayar. Bagaimana tak terbayar? Pilih kopi aja hari-hari, terdapat. Kopi aja hari-hari, berokok aja, jadi susah. Sementara itu salah satu pembeli bernama Junaidi mengatakan berkunjung setiap bulannya ke lapak barang seken guna mencari kebutuhan yang diperlukannya dimana dengan harga yang murah dan kualitas yang masih layak pakai. Abang sering ke sini? Iya, sering juga tapi nggak selalu lah. Selesai sekali gitu kan? Iya, berarti kualitas yang oke harga juga miring gitu ya abang ya? Para pedagang berharap perekonomian semakin membaik dan pembeli pun berkunjung ke Kiyos para pedagang. Seperti dahulu kala yang selalu ramai pembeli terlebih pada saat banyak perusahaan masih beroperasi. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pelawan Riau, Aziz Maulana melaporkan.